Bahaya penyalahgunaan sat adiktif lem Fox Sat adiktif adalah sat-sat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi serta ingin menggunakannya terus-menerus atau ketagihan. Lem sendiri adalah salah satu bahan atau produk dari inhalan yang sering disalahgunakan sebagai obat telar. Ada pun dampak penyalahgunaan sat adiktif lem yaitu dapat merubah perilaku seseorang dan gangguan kepribadian seperti suka menarik diri, halusinasi, serta perilaku kekerasan kepada orang-orang di sekitarnya. Sat adiktif lem juga dapat mengakibatkan kerusakan otak, hilangnya pendengaran, serangan jantung, dan bahkan sampai merusak hati dan ginjal. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan sat adiktif Yang pertama faktor individu dimana seseorang tersebut dengan kepribadian merendah diri, mudah kecewa, keingin tahuan yang besar untuk mencoba tanpa berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua faktor lingkungan seperti lingkungan pergaulan yang kurang baik dapat mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan sat adiktif misalnya lingkungan keluarga yang tidak akrab, lingkungan sekolah yang kurang disiplin, bahkan lingkungan teman sebaya yang menggunakan sat adiktif sehingga pergaulan tersebut dapat mendorong remaja untuk menyalahgunakan sat adiktif tersebut. Yang ketiga faktor sat Sat itu sendiri memberikan kenikmatan, mudah diperoleh dan harganya sangat terjangkau diperoleh dengan gratis tanpa keluar biaya. Situasi yang berisiko tinggi untuk menggunakan sat adiktif ini adalah kondisi emosi yang tidak stabil, konflik dengan orang lain, dan adanya tekanan sosial. Ciri-ciri dari seseorang yang menghisap lem yaitu mata merah, berkecah-kecah atau berair, pengucapkan kata yang lambat dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau mulut yang tidak biasa. Bahaya penyalahgunaan sat adiktif lem Bahaya penyalahgunaan sat adiktif ini mengakibatkan kepada kerusakan organ-organ tubuh bagi penggunanya seperti otak, hati, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Sat berbahaya yang terdapat di dalam lem adalah kandungan tinar dan LSD.